MIDI controller ini punya fitur-fitur yang fleksibel banget dan pasti ngebantu temen-temen untuk recording DAW lebih praktis lagi. Ini dia Icon iKeyboard seri X. Halo, selamat datang lagi di channel 333 Music TV bersama saya Fathur. Kali ini kita mau nge-review salah satu MIDI controller dari produknya Icon, yaitu iKeyboard X ya, seri X. Kebetulan di depan ini adalah seri yang X6-nya ya, jadi Icon iKeyboard itu ada seri X5, X6, dan X8. Dan kita bakal bahas secara universalnya ya, meskipun di depan ini X6, tapi saya bakal ngejelasin secara perwakilan dari X5 dan X8-nya juga gitu, karena kurang lebih fiturnya sama juga gitu ya. Oke, kita mulai coba bahas dulu aja ya, untuk ini adalah Icon iKeyboard X. Nah, teman-teman ini dia Icon iKeyboard X. Untuk yang ada di dalam box-nya, dia udah dapet kabel type B to type A, kemudian ada ini secret book ya, secret GIF bukan sih. Di dalamnya ini dia terdapat lisens untuk bonus software, yaitu dari Bitwig, 8-track, dan juga manual book untuk MIDI controller-nya sendiri, ataupun mapping untuk ke DAW-nya gitu, meskipun nanti di akhir saya bakal nge-demonstrasiin aja gimana cara mapping untuk kontrol-kontrol yang ada di sini ke DAW ya. Oke, saya mau langsung bahas dulu untuk desain fitur bobot dan size-nya juga ya. Nah, oke. Saya bakal bahas fitur untuk universal, tapi untuk ukuran, untuk berat, itu nanti saya bakal sebutkan lagi datanya. Kita mulai dari fitur awal, oke. Ini teman-teman, seri X6 ini dia memiliki 61 keys, dan tipenya ini adalah piano style keyboard ya, jadi ini bentuknya sudah mirip-mirip piano juga, dan di bawahnya juga ini udah full size, udah square kotak gitu ya. Kemudian untuk build quality-nya, untuk bagian di piano ini, dia udah rag metal, jadi nah ini pasti kokoh juga ya. Kemudian untuk bagian pinggir dan pinggir sebelah sininya juga, ini bahannya dari plastik karbonat ya, tapi ini cukup tebel juga plastiknya. Nah, untuk desainnya, di bagian depan ini dia agak melingkar ya, nah agak melingkar ke sini, kemudian untuk di bagian pinggir-pinggirnya juga dia agak menurun seperti itu. Dan di bagian pinggirnya juga ini ada seperti motif warna merah maroon ya, atau warna merah kurang itu. Nah, di bagian pinggirnya ada dengan motif garis-garisnya juga. Dan, nah kita langsung bahas ke bagian fiturnya aja ya, nanti teman-teman bisa lebih deket lagi ngeliatnya. Yang di sini karena icon iCubeal seri X ini, dia punya fitur yang namanya Mackey Control ya. Di bagian Mackey Control ini, teman-teman di bagian atas ini ada Unlimited Knope untuk jog, nah ini juga button jog-nya, dan ini ada LCD monitor. Nah, LCD monitor ya, nanti warna merah nyala, kemudian ada program, ada write, ada read, ada pen. Wah, ini asik juga ya, ini untuk ngebaca automation di DAW ya. Kemudian ada transport button, ada dari rewind, forward, sama loop, dan juga stop, play, record, transpose, dan juga octave up atau down. Oke, di bawahnya lagi dia ada pitch wheel dan modulation wheel ya. Ini modulation wheel-nya juga enak banget menurut saya, karena dia bener-bener on the spot banget ketika kita adjustment mau di mana gitu ya. Begitu pula dengan pitch-nya, ini dia ada sedikit titik-titik braille ya. Nah, ini. Dan di bagian pinggirnya juga, ini dia ada touch strip. Touch strip ini biasanya universal, kalau misalnya kita aktifin di sini. Kemudian ada flip-nya, ini biasanya untuk ganti fungsi si touch strip ini. Kemudian ada record, stop, mute, dan channel-nya ada ini, master, dan bank ya. Ini biasanya untuk per channel track-nya di DAW gitu. Untuk input-nya, dia cukup standar ya. Ada input untuk sustain pedal, input untuk expression, midi out 5 pin, kemudian ada button switch on-off-nya. Input type B dan cover power 7 DC ya. Ini simple banget juga. Untuk ukuran dari iKeyboard, tapi yang untuk seri 5X atau ya itu yang 5, itu di beratnya itu di 4 kg, dan size-nya itu di 860 x 189 x 74 ya. Jadi, sekitar 86 cm, lebarnya di 18 cm, dan tingginya di 7 cm. Untuk yang seri X yang di 6X ini, dia punya berat 4,8 kg. Untuk ukurannya, dia punya panjang ini 1025 mm, lebarnya ini 189 mm, dan tingginya juga 74 mm. Untuk yang seri iKeyboard 8X juga, untuk yang full-size keys-nya itu, beratnya di 6,61 kg. Lebarnya, sorry, panjangnya di 1403 mm, lebarnya 189 mm, dan tingginya juga 74 mm. Oke, semuanya dari seri 5, 6, 8, dia punya tipe keys yang sama, yaitu piano style keyboard ya. Jadi, ini cuma nanti tambah panjang aja gitu, keys-nya gitu. Oke, kita langsung coba dulu aja tes sound-nya untuk bunyi piano dan bunyi string ketika menggunakan pitch ataupun modulation wheel ya. Langsung aja. 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 section. fitur-fitur Mackey control ini ya Nah ini saya bakal mapping dengan beberapa DAW dan kalau misalnya teman-teman ngedenger sumber bunyinya musiknya itu dari mana ini dari clip-on saya ya bukan dari direct screen recordnya Nah kita langsung aja yang pertama dulu di Cubase ya Jadi teman-teman kalau buka udah buka Cubase kayak gini pilih aja yang studio kemudian pilih yang di studio setup nah studio setup lalu nanti ada fitur plus kayak gini nih Nah udah ada fitur plus kayak gini klik make control nah disini nah ini udah muncul ya tapi saya sebelumnya udah bikin tapi kita coba bikin lagi aja ini midi input dan media outputnya kita ganti dari not connected ke icon i keyboard nah ini dia Oke kemudian udah oke ya Nah kita coba Oke sekarang kita coba mau nge-record coba ya Nah seperti itu oke kemudian eh kalau misalnya play atau transpose Oh ini pengetahuan saya Oke kita coba record lagi ya biar ininya masuk kita coba untuk bikin ini dulu aja stop oke kemudian kita coba play Nah yang saya suka disini adalah fitur jogging ya Nah fitur jog sorry jog ya play aktifkan nah ini dia bisa dipindah-pindah ya cursornya nah atau lagi play disini langsung oke rewind nah ini dia rewind atau forward ke depan juga ya Nah ini kemudian kalau misalnya klik penning dan jognya non-active ini biasanya yang dia incel adalah penningnya ya Nah ini teman-teman ada sudah terdeteksi ya left ke right ini karena dia unlimited knob jadi bisa bebas adjustmentnya matiin lagi aja dan untuk read dan write ini ini biasanya digunakan untuk kalau teman-teman mau bikin automation ya biasanya untuk parameter-parameter tertentu atau di musik elektronik atau string mungkin di bagian modulasinya bisa menggunakan read-write ini kemudian mainin aja sih ininya joggingnya nah ini berguna banget kemudian ini udah pasti transportnya tadi udah play stop record ya dan ini dia untuk solo mute per tracknya Oke kita coba ini dulu ya Nah dan ini dia ada stripnya warna LED warna merah ya Oke sepertinya ada kayak ini ya Oke ini relightnya kita matiin dulu aja kemudian kita coba disini oke mungkin teman-teman nanti perlu dicoba lagi ya supaya dia terintegrasi dengan record solo dan mute nya karena sebelumnya saya sudah mencoba dan ini worth ya worth worth it work Nah seperti itu di Cubase kita lanjut aja ke Ableton Live kita buka Ableton Live ya oke audio disable ini jadi saya pakai asya for all no device kita asya for all aja kemudian tracknya kita bikin masukin instrumen dulu ya oke nah ini kita coba cek dulu aja saya pakai apa ya oke malet aja deh nah coba drag channelnya instrumennya kita ganti ke oh ini oh iya belum setting oke sekarang untuk settingnya ke bagian option lalu ke bagian preference nah di bagian link media di bawah ini dia semuanya ganti ke yang pertama maki ininya dia icon dan ininya juga dia icon ya oke kita bakal coba nih untuk settingnya untuk settingnya oke saya belum dapetin audi ini ya input midi nya jadi ini nah ini dia coba di on off kan lagi oke nah dia udah ada ya oke kita coba menggunakan mickey control nya kita record saya menggunakan metronome aja deh sorry 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 kita coba record lagi ya saya pakai metronome oke 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 dia belum ada record ya belum kedetek karena ini di ininya dia belum record jadi jadi oke oke kita solo dulu aja stop kemudian kita play pakai fitur jog setup nah oke 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 lalu rewind F nya oke oke nah mute solo record nya dia aktif ya ini bisa di aktif minim aja ini di channel 1 nya Rewrite nya dia untuk ngebaca Automation Itu biasanya untuk Instrumen yang berdinamika ya Atau punya parameter masing-masing Nah program Play button itu segala macem Oke di Ableton ini berhasil ya Sekarang kita Lanjut lagi ke DAW Studio One Nah sekarang kita sudah di Studio One ya saya udah input Track instrumennya lalu Untuk settingnya untuk make control Settingnya kita pilih di Studio One Kemudian option Nah di bagian external device Pastikan teman-teman udah Add ini ya add control Nah misalnya Seperti ini add kemudian Pilih yang Mackey Nah ini kemudian pastiin Receive from nya di icon Juga Ini karena saya udah bikin ya Sentunya di icon Nah jadi dua-duanya di icon ya Ini saya udah bikin sebelumnya Kemudian add lagi keyboard Nah disini misalnya Add lalu pilih yang new keyboard Nah disini teman-teman Pilih yang icon Sentunya juga icon ya Karena saya udah bikin Jadi nanti teman-teman tinggal klik ok aja Nah dan ini dia sudah Integasi dengan Studio One Oke sekarang kita coba mainin Make key control nya Saya mau record Dengan Pake metronome ya Oke Stop Kemudian kita coba play Pake jog wheel nya Rewind Full work Nah ini dia Stop Record Aman Play aman Stop aman Kemudian untuk loop nya Oh dia masih bagus ya Jadi harus manual Dan panning Ini sepertinya panning Oh jog nya dimatiin dulu aja Oke Ada program write ininya Oh aktif ya Oke aman berarti Ini solo mute nya dia udah Bisa ke detect juga Sip Jadi di studio one ini Berfungsi dengan baik juga ya Oke Sekarang kita terakhir Pindah ke FL studio Mungkin untuk FL studio Ini ada Apa ya Beberapa Kekurangan juga gitu Karena di manual book nya itu Tidak FL studio tuh Dia tidak ada dalam list manual book Make key control nya gitu Tapi Saya coba aja Ini Karena Banyak juga kan teman-teman Yang menggunakan FL studio Jadi Bakal saya coba bantu juga Udah masuk ke FL studio Ini kita pindah dulu aja Instrumen nya menggunakan FL keys ya Nah ini dia Lalu Untuk Option nya Setting make key nya Kalau saya Ini di Kita ke media setting Nah di input nya ini Dia kan ada dua ya Nah ini dua-duanya Teman-teman aktifin aja Tapi kalau misalnya Yang icon keyboard 6 ini Dia Setting nya di Make key control universal Sementara di Midi in Ini dia Generic controller aja gitu Ini make key control universal Dia untuk Make key controller bagian sininya Sementara Generic control nya S Midi controller nya Kita coba aja Nah dia udah Bisa ya Kita coba Record Atau Rekam Kemudian play Oke stop Ini mungkin dia Record nya di Piano roll nya ya Jadi bukan di playlist nya Kita coba lihat Oh iya ada ya Oke Kita coba Buka Piano roll nya Nah ini teman-teman Barusan sudah ke play Oke Wah ini dia Kita coba Play Stop Kemudian jog wheel nya Nah ini dia Udah berfungsi juga Rewind nya Ini berfungsi juga ya Record nya udah Lead and write nya Seperti biasa Ini automation ya Dan programs Sorry Oh program Itu harus setting manual Di DAW masing-masing ya Kemudian Kita balik ke Playlist lagi Di bagian Oh sorry Ke channel aja ya Nah disini Nah ini Ada stop Solo Record nya Oh ini belum aktif ya Nah ini dia Kalau di FL Ada beberapa button Yang Kurang berfungsi Dengan baik gitu Karena Memang di manual nya Dia tidak ada dalam list ya Tapi saya coba Untuk menggunakan di FL Studio Ternyata Tetap bisa gitu Nah itu dia Teman-teman Mapping-mapping Yang Ada di DAW Dan barusan saya sudah Mendemokan 4 DAW ya Cubase Ableton Live Studio One Dan FL Studio Menurut list itu banyak juga Ada di Pro Tools Ada di Bitwig Ada di Reaper Ada di Logic Pro Ada di Garage Band Dan Ada Reason juga ya Itu banyak banget kok Dia udah lengkap pembahasannya Nah sekian Dan pembahasan mengenai Cara mapping Makey Control Di masing-masing DAW Nah itu dia teman-teman Untuk pembahasan Dan atau review Dari MIDI Controller Icon iKeyboard Seri X Dan ini ada X6 ya Nah overall menurut saya Ini enak banget Touchnya enak banget Dia udah tipe Keyboard piano Style-nya dia enak banget Kemudian bodinya Udah metal Juga enak banget Dan fiturnya Saya suka banget ya Terutama untuk fitur Transpose Dan recording ini Dan ada job wheel ini Ini sangat ngebantu banget Untuk recording Di DAW ya Jadi saya gak usah Bulat-balik ke Laptop atau desktop Jadi cukup di MIDI controller-nya aja Oke ini overall Rekomendasi banget Buat teman-teman Yang mau fleksibel Dalam recording Ataupun play Untuk piano ya Atau menggunakan MIDI controller Icon iKeyboard Seri X ini Oke dan untuk harganya Ini di iKeyboard yang X5 Ini di sekitar 2 jutaan Untuk iKeyboard yang X6-nya Ini di 2 juta 200 ribuan Dan terakhir ada di iKeyboard yang X8-nya Ini di 2 juta 900 ribuan Pertanggal video ini Dibuat Nah begitu teman-teman Pembahasan mengenai MIDI controller Icon iKeyboard Seri X ya Teman-teman Kalau misalnya Mau mencari ini Bisa langsung aja Di store kami Ada online Ada offline Online-nya ada Tokopedia Bukalapak Shopee Sementara offline Bisa datang aja Ke jalan Jupiter Tengah 1 Nomor 22 Kota Bandung Teman-teman Silahkan subscribe channel Triple T3 Music TV ini Dan jangan lupa Follow IG kami Di at Triple T3 Music Sampai jumpa Di pembahasan video Yang lainnya Saya Fatur Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax